Lesa terbaru dari Sony untuk seri full frame-nya, Sony 20mm f1.8. Yuk kita check it out. Kembali di channel foto.co.id, saya Budi dan hari ini kita akan review Sony 20mm f1.8, lensa terbaru untuk seri full frame-nya Sony. Wow, nah kenapa aku gak punya depannya? Karena aku lagi memakainya sekarang guys, karena lensa ini, wow aku suka banget. Apalagi buat setup seperti ini guys ya, jadi selama ini beberapa kali kita nge-live di Youtube, kita pake setup ini guys. Jadi wow, kece banget, gak mau lepas lagi, jadi ya terpaksa kalian harus liat muka ku aja ya. Gak lah nanti aku kasih B-ROM, tenang, tenang, tenang. Oke, jadi wow ini lensa unik banget, nah seperti kalian lihat ya. Ini lensa betul-betul bisa wide, kayak ini kan wide kan, tapi bisa bokeh. Tuh, apalagi kalau aku dekat-dekat, bakal, dan bisa lebih dekat lagi nih. Tuh, kayaknya sampe, kayak mata aku juga keliatan guys ya. Jadi ini, wah luar biasa banget, aku suka banget dengan lensa ini, penuh dengan karakter. Oke, sebelum kita mulai guys, video kali ini disponsori oleh megacamera.com. Kalau kalian mau beli barang-barang fotografi atau videografi, bisa check out megacamera.com. Mereka lengkap banget deh, jadi check it out. Mari kita langsung aja ngomong apa aja yang aku suka sih dari kamera ini. Oke, let's go. Yang pertama yang aku suka ini adalah ketajamannya guys. Jadi, seperti kalian lihat ya, tajam bagian silet. Nah, jadi resolusinya corner to corner itu, corner to, resolusinya corner to corner itu, wow, tajam semua guys. Biasanya lensa wide itu ya, cornernya sudah ketarik-tarik dan gak tajam lagi. Tapi lensa ini, hohohoho, asik banget dari ujung ke ujung. Nah, ya memang di tengah akan lebih tajam ya, tapi ini something else deh. Buat teman-teman yang sering pakai lensa wide yang bisa zoom ya, aduh, kalian akan ngiler dengan ketajaman lensa ini. Jadi memang Sony memakai teknik baru nih, yang mereka sebut AA Advanced Spherical Elements. Nah, itu dengan kata-katanya mereka sendiri tuh, innovative optical design to minimize aberration for outstanding corner to corner resolution right from the lens widest f1.8 aperture. Silahkan Google Translate ya. Oke, hal kedua yang aku suka adalah bright-nya ya, di bukaan f1.8. Itu, wow, gak ada lagi deh lensa wide di 20mm ya, dengan bukaan f1.8. Jadi, buat teman-teman astrophotography, atau foto-foto wide angle, pemandangan di saat low light dan mau super low noise, mesti beli lensa ini guys. Berikutnya, yang aku suka dari lensa ini adalah compact-nya guys ya, dari segi ukurannya. Biasanya lensa wide itu gede. Nah, dan bukaan gede juga biasanya lebih gede lagi. Nah, lensa ini mungkin karena semuanya serba nanggung ya, di 20mm itu nanggung, gak wide-wide amat. Dan juga di f1.8 itu bukan besar, tapi gak besar-besar banget. Jadi, ukurannya ini bisa imut-imut gitu. Sangat ringan juga guys, hanya 373 gram saja. Jadi, kalau di-pair dengan Sony A73, ini sih dasyat banget buat bisa kita nge-video seharian. Buat pakai, buat nge-vlog juga asik banget. Pakain di gimbal, wow, ringan dan mobile. Kalau kalian mau beli lensa ini dan pakai untuk nge-vlog di YouTube, kamu kayaknya bakal jadi satu-satunya orang yang bisa dapetin look seperti saya ini sekarang ya. Berarti aku orang pertama doang yang nge-vlog pakai lensa ini. Memang keren banget sih. Oke. Jadi begini ya, hasilnya nge-vlog menggunakan 20mm. Oke enggak, kira-kira ya. Lumayan, gak cukup lumayan wide ya guys ya. Aku kayak orang gila nih. Pegang dua kamera, kayak gini, dan ngomong sendiri. Halo. Jadi ya, seperti kalian lihat ya, bisa wide, tapi bisa bokeh. Jadi, aduh, jatuh cinta dengan lensa ini ya. Tapi ingat teman-teman ya, orang lain gak peduli tentang bokeh video kalian ya. Mungkin aku peduli, tapi sebagian besar orang lain tuh gak gitu peduli dengan bokeh-bokehan ini. Nah, tetap kalian mesti fokus ke cerita kalian ya. Namun, memang bokeh ini memang buat orang lebih fokus ke mukamu ya. Jadi ya, dan biasanya bokeh gini bikin kulit kita juga terlihat lebih mulus. Bener gak? Bener gak? Enggak. Oke, next. Oke, yang aku suka dari lensa ini adalah di wide-nya ya, 20mm itu. Buat saya pribadi sih, Vokalink ini memang sangat nanggung. Karena aku sering pakenya itu 24-70mm f2.8 ya, kalau saat liputan gitu, atau pakai 16-35mm kalau di mungkin outdoor. Nah, lensa ini tuh di tengah-tengah banget. Nah, tapi tenang karena dia bisa bokeh itu, dia ada special place lah di tempatnya. Jadi memang image ini yang kita dapat ini agak unik, dan bisa menjadi sebuah karakter tersendiri. Hal yang kelima yang aku suka dari lensa 20mm f1.8 Sony ini adalah autofocusnya cepat banget. Nah, mari kita quote lagi dari Sony ya. 2XD Extreme Dynamics Linear Motors Autofocus easily keep up with the high-speed capabilities Oke, next. Nah, lensa ini juga aku suka banget karena bisa makro guys. Seperti kalian lihat di awal tadi ya. Nah, ini akan lebih lagi mengherankan orang-orang yang lihat foto atau video kalian guys. Jadi, minimum focusingnya itu di 0,19 meter, itu 19 cm. Nah, bahkan juga itu kalau di autofocus ya. Kalau di manual focus, bisa 0,18 meter. Jadi, kamu bisa dapetin portrait yang unik-unik banget. Foto-foto close-up yang aneh-aneh. Pokoknya, keren. Nah, buat teman-teman yang suka nge-review-nge-review produk juga nih. Nah, lensa ini juga keren. Bisa jadi kayak gini guys. Jadi, ini adalah kamera. Nah. Tuh kan. Aduh, ini lensa... Unik. Unik banget. Bisa sedekat itu guys. Jadi, barang kecil-kecil, ya alat makeup lah atau apalah gitu. Bisa nampak. Keren banget ya. Jadi, itulah 6 hal yang aku suka dari lensa ini guys. Nah, jadi lensa ini buat siapa sih guys? Nah, menurutku sih lensa ini adalah untuk seorang fotografer yang ingin sebuah lensa yang berkarakter. Nah, unik banget lensa ini ya. Bisa kombinasi antara wide-nya di 20mm itu dan juga f1.8 ini. Itu akan bikin fotomu jadi spesial. Dan orang yang lihat pasti bingung fotonya. Sepertinya biasa-biasa aja, tapi ada sesuatu yang beda. Maksudnya pasti bertanya-tanya terus. Karena penasaran. Satu lagi nih guys. Mungkin juga buat seorang videografer ya. Dibanding ya 24mm f1.4 itu. Aku rasa lensa ini, 20mm ini akan lebih cocok. Walaupun kalah di bukaan ya. Tapi wide-nya aku rasa lebih asik sih di 20mm ya. Jadi, satu lensa ini akan cover kamu untuk pengambilan wide kamu. Nah, aman juga buat dipakai untuk kondisi low light. Dan juga ringan saat dipakai buat nge-vlog. Dan dipasang di atas gimbal atau stabilizer. Autofocus-nya cepat dan juga silent. Jadi, aku rasa ini perfect for video juga. Oke, dan juga mungkin satu lagi ya. Mungkin fotografer astrophotography yang aku bilang tadi itu. Lensa pasti udah jadi pamungkasnya mereka nih guys. Oke, demikian video kali ini guys. Terima kasih untuk Mega Camera yang telah meng-sponsori video kali ini guys. Jadi, kalian kalau mau beli kamera ataupun alat-alat fotografi, videografi, content creator, dan lain sebagainya. Kalian bisa check out megacamera.com. Dan saya akan link di bawah juga. Kalau suka konten seperti ini guys. Kita sering banget membahas tentang dunia fotografi, videografi, dan dunia content creation. Secara umumnya, silahkan subscribe di channel kami dong. Dan juga bagilah video ini ke teman-teman yang akan ngiler dengan lensa 20mm f1.8 ini ya. Nah, kalau sudah foto-foto atau video-video, jangan lupa check kami dong di Instagram at foto.co.id. Dan gunakan hashtag foto.coit. Dan juga kalau mau belajar fotografi atau videografi, ataupun juga cara nge-youtube, lebih dalam lagi, secara online bisa check out foto.co.id slash belajar. Saya Budi, sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax